Kalau kita ingin sebuah pulau di negeri kita, kita harus kerja dari pagi sampai sore, mengumpulkan harta bagaimana untuk surga Allah. Ujian Allah itu bisa berupa perintah, order, dari atasan, kadangkala bos ingin melihat loyalitas pulang sama siapa. Dia dikasih perintah, lakukan itu, dilihat. Oh ternyata dia bohong, ternyata. Banyak perintah Allah yang Allah berikan kepada kita, kita tidak laksanakan. Padahal sifat orang-orang yang beriman, itu doa yang biasa dibaca sebelum tidur, akhir surat Al-Baqarah, apa? Lalu apa? Mereka hanya beriman mengatakan amanna dengan Allah, Rasulnya, kitabnya. Tuh, orang yang beriman itu tidak pernah menawar perintah Allah. Seharusnya seorang muslim itu terhadap perintah sang pencipta, lebih taat dan patuh daripada perintah komandan kepada anak buahnya. Analia subhanahu, orang kalau jadi tentara itu dia punya loyalitas kepada panglimanya, kepada atasannya. Apa saja perintah atasannya dia katakan samikna walafu'ala. Tapi ketika ada yang dikumandangkan, ketika dipanggil, haya al-salah, haya al-salah, haya al-salah, ditutup tidak bergerak dari tempat. Tapi kalau bosnya yang manggil pulang, sini, siapkan. Datang, datang. Dipanggil sama sang pencipta yang ngasih kau ganti. Kau ngga datang. Kau beriman. Kau benar kau beriman. Iya. Islam. Ya, ini salah satu ujian. Perintah-perintah Allah, Allah turunkan untuk memuji kau benar beriman atau tidak. Terima kasih telah menonton.